Halo semuanya, di video kali ini, SMD Project bakal ngasih tutorial bagaimana caranya membersihkan mesin mobil dari noda kuning dan debu yang menempel serta merubah mesin mobil kalian yang dulunya terlihat kusam menjadi terlihat seperti baru lagi, alias menjadi kinclong seperti baru turun dari dealer SOMBONG AMAT! Caranya cukup mudah teman-teman, penasaran kan? Agar kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video ini, yuk tonton videonya sampai habis namun sebelum melanjutkan video ini, kita mengingatkan lagi kepada kalian guys jangan lupa klik subscribe dan like juga kita bangun sama-sama channel ini untuk terus memberikan informasi tutorial seputar dunia otomotif yang pastinya bermanfaat sekali bagi kalian setuju? nah yang pertama yang harus kalian siapkan adalah ini, garam dan yang kedua adalah ini, air yang ketiga adalah ini, sabun pencuci piring yang keempat adalah ini, lap dan yang terakhir adalah ini, kuas eh tapi sebentar guys, ini kuasnya baru, jadi kita harus buka dulu nah selanjutnya, setelah semua bahan kita siapkan, mulai dari garam air sabun pencuci piring lap dan kuas saatnya kita membuat racikan cairannya guys haha, tenang, ini aman kok oh iya teman-teman, kalian juga siapkan wadah seperti ini untuk tempat mencampurkan bahan-bahan tadi nah yang pertama, kita masukkan garam ke wadah yang telah kita siapkan tadi lalu kita masukkan sabun pencuci piring kita tambahkan air secukupnya lalu kita aduk-aduk sampai semua bahan tadi tercampur secara merata nah untuk memudahkan kalian mengaplikasikan cairan ini ke mesin mobil kalian kalian bisa menggunakan botol spray ini teman-teman kalian tinggal masukkan cairan tadi ke dalam botol ini simple kan? setelah semuanya siap, yuk kita langsung aplikasikan pertama kita bersihkan terlebih dahulu debu-debu yang menempel di permukaan mesin mobil kalian dengan cara menggunakan kuas tadi teman-teman nah setelah itu, kalian bisa langsung semprotkan cairan tadi ke seluruh permukaan mesin mobil kalian guys nah semprotkan hingga benar-benar merata kenapa harus menggunakan semprotan ini? karena untuk mempermudah kalian dalam membersihkan selah-selah mesin yang sulit dijangkau teman-teman ya intinya jika menggunakan semprotan ini, mesin mobil kalian bisa semuanya terkena cairan ini dan bersihnya juga pasti merata teman-teman lah mantul deh pokoknya setelah semua bagian terkena cairan ini, saatnya kita ratakan menggunakan kuas tadi lalu setelah semuanya dirasa cukup kita lap menggunakan lap yang telah kita sediakan tadi nah hasilnya akan seperti ini gimana? semoga yang seperti baru lagi lah ya terkadang kita lupa akan kebersihan mobil kita padahal itu sangat penting teman-teman ya apa salahnya lah ya kita rawat mobil kesayangan kita sampai hal-hal yang mungkin banyak orang yang gak peduli ya walaupun gak keliatan, tapi kan kalau masalah kebersihan harus tetap kita utamakan oke teman-teman, mungkin sampai disini dulu video kita kali ini kita bakalan ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman jadi gak ada salahnya dan gak ada ruginya jika kalian klik tombol subscribe see you next video, bye bye